Oke, selamat bertemu lagi dengan saya, Dewa Gideswan. Kenapa saya ngotep menjalankan usaha ini? Hidup itu tidak boleh hanya sekedar hidup. Hidup itu harus punya jejak. Nah, jejaknya tentu harus jejak yang baik. Nah, ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belam. Nah, sedangkan manusia mati meninggalkan amal baik. Nah, kalau saya, kenapa Sirius membangun bisnis ini? Saya berpikir ketika kita bergabung di bisnis ini dan kita sharing tentang sebuah konsep hidup, merubah kehidupan menjadi lebih baik, dan orang yang sukses, kok kayaknya saya juga ikut senang. Kenapa? Karena saya juga seperti itu. Jadi minimal, Bapak Ibu, amal ibadah tidak akan terputus. Salah satunya apa? Amal soleh. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Anda sharing bisnis ini, anggap saja orang yang dihadapkan Anda, anggap saja orang yang memang mau sukses. Minimal, Bapak Ibu, dari satu orang yang Anda batu, akan jutaan orang yang akan berpengaruh hidupnya menjadi lebih baik. Makanya kalau saya berpresentasi, Bapak Ibu, saya tidak berpikir bonus, saya berpikir ini orang mudah-mudahan menjadi seperti saya, yang dulunya bisa susah menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, yang kedua tentang kesehatannya. Kenapa saya ngotot sekali jalankan bisnis ini? Ya, keluarga sendiri terbantu. Banyak hal lewat produknya. Nah, saya berpikir, andaikan orang ini bisa terjun dan bisa sharing ke banyak orang, ada berapa juta orang yang kehidupannya akan terbantu. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, gara-gara Pak Louis Tendian, gara-gara Pak Naga Sugara bergabung di bisnis ini, dan banyak leader-leader yang lain, sekarang, kiansi Indonesia itu luar biasa. ada ribuan orang yang hidupnya lebih baik, termasuk saya juga. Nah, kalau dulu mungkin leader-leader kita tidak bergabung, mungkin kita tidak akan jadi apa-apa. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil, ternyata berpengaruh positif terhadap kehidupan kita. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Seperti itu. Kalau hanya hidup, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, eh, tahu-tahu sudah 40 tahun, eh, sudah punya cucu, eh, sudah 60 tahun, seperti itu. Tidak ninggalin apa-apa. Tapi minimal di bisnis ini, Bapak Ibu, berjuang setiap hari, presentasi setiap hari. Nah, pas kita lihat ke belakang, ternyata ada ribuan orang yang berterima kasih karena sudah dibantu. Sukses. Dibantu sukses sama kita. Dibantu sukses sama Anda. Ada jutaan orang berterima kasih karena hidupnya semakin sehat. Anaknya bisa kuliah, rumahnya bisa bagus, hutangnya bisa lunas, setiap hari. Nah, mungkin itu saja alasan saya kenapa saya ngotor menjalankan usaha ini. Nah, teman-teman, mudah-mudahan Anda juga serius menjalankan usaha ini. Saya yakin Anda juga akan menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang sukses. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.